yes welcome back again to class invest teman-teman and terima kasih sudah pantangin terus video-video dari cryptocurrency nya class invest selalu dukung dengan subscribe and like and comment ya teman-teman and jangan lupa untuk wedding giveaway 5000 subscriber ya ada linknya di atas nanti kalian klik sendiri linknya dan ikutin giveaway nya and so sekarang kita ngomongin tentang Shiba Inu ya yang memang nah Shiba Inu kali ini kita lihat di cryptocurrency market cap tampaknya memang masih sangat turun ya teman-teman ya actually kalau kalian memang berinvestasi di Shiba Inu pastikan kalian menggunakan koin dingin temen-temen dan kayaknya untuk Shiba Inu hold aja ya karena emang Shiba Inu ini koin komunitas yang memang dijuluki dijuluki doge killer ya teman-teman dan selagi Shiba Inu masih Indudip ya teman-teman kalian hold aja karena memang dia belum boom ya ketika dia sudah banyak listing di banyak exchange mark exchange nya crypto dia pasti akan boom ya teman-teman tapi sekarang apalagi dia kena beberapa berita seperti bad news ya kali ini ada polisi Tiongkok sampai menangkap 1100 orang yang terkait tuduhan pencucian uang dengan kripto ya ya kayaknya ini banyak berita yang bad news ya ini ada aja ini beritanya yang sengaja media-media membuat harga kriptokrasi turun teman-teman saya kira ada banyak orang yang baik in the deep ya karena kriptokrasi sudah diadopsi beberapa negara dan ini merupakan good news buat kriptokrasi terutama Bitcoin dan altcoin teman-teman so kemungkinan harga yang kebawah ini saya kira ini adalah kesempatan bagi wheels wheels yang besar untuk membeli buy in the deep teman-teman dan sini adakah sebuah cerita sebuah news ya kalau polisi Cina telah menangkap lebih dari seribu orang ya karena kasus pencucian uang melalui kriptokrasi teman-teman untuk menghindari kasus hukum dan ini udah kelima kalinya teman-teman ya menurut berita ini ya temen-temen dan polisi Cina telah menindak kejahatan pencucian uang terkait kripto di 23 wilayah di Cina daratan temen termasuk Beijing ya the big city Indochina teman-temannya dan ini membuat harga Bitcoin semakin turun karena sentimen negatif ya sebuah news yang negatif itu akan berdampak langsung kepada sebuah perdagangan ya itu yang membuat harga naik turun ya ada news baik ada news buruk jadi harga selalu naik turun karena adanya perlawanan dari news jelek ya dibanding news baiknya dan tiga asosiasi industri keuangan memperken peringatan untuk menjaga bank komersial dan platform pembayaran anggota mereka berusaha dengan kripto alias diblokir teman-teman ini yang membuat harga cenderung turun tapi anyway kita tetap up hold aja ya karena semakin di sini kripto currency semakin nah sepertinya tidak seperti happening mix sebelumnya ya karena memang harus ada bad news dan good newsnya teman-teman dan ini adalah the real crypto kalau saya bisa bilang karena memang tidak semudah bulis seperti yang kemarin-kemarin em now kita lihat di coin market cap ya ya kalau kita lihat sini memang agak memang sudah terjadi penurunan penurunan yang parah ya setelah teman-teman dan dia belum recovery sebetulnya tapi satu orang saya bisa bilang kepada kalian ya koin ini adalah koin mimi teman-teman jadi dia butuh pam sebuah komen pam seperti doge ya karena dia koin komunitas tidak ada fundamental yang konkret jadi ketika kalian berinvestasi pastikan menggunakan uang dingin ya karena memang pamnya itu dia itu menunggu menunggu itu news-news yang baik news-news seperti rumor-rumor yang baik seperti tweet atau mungkin tweet sebuah public figure yang menggunakan Shiba Inu dan dia di tweet ya sehingga followernya membeli Shiba Inu membuat harganya naik eh next di sini ada artikel tentang apa yang terjadi pada koin Shiba Inu pada 2025 ye men kalian bisa lihat sini nah koin Shiba Inu memang masih belum banyak perhatian teman-teman ya dia hanya berdasarkan mimi dan memang tidak dibersiakan forum-forum dan komunitas seperti reddit telegram dan banyak komunitas itu yang pam 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 koin Shiba hanya naik karena komunitas yes that's true jadi investor harus mengingatnya sebelum di investasi karena makanya gunakan uang dingin dan sangat kita tergesa-gesa untuk naik Shiba Inu menjadi satu dolar teman-teman sekarang koin Shiba Inu pertama di tahun 2022 sini disebutkan bisa mencapai 0,0001 per koin pada tahun 2025 ah menurut saya itu enggak masuk akal ya kita bisa saja karena menurut saya yang baca artikel artikel sebelumnya dia selalu melampaui target ya karena memang cryptocurrency is the massive untuk investor itu genya itu sangat besar ya daripada saham dan disini bilang koin ini perlu naik 12 juta persen untuk mencetik satu dolar nah namun sejak Januari 2021 dia itu sudah dua juta persen setiap bulan artinya target yang disini tuh mas jauh lah dari kenyataan ya teman-temannya kalau saya bilang sangat jauh dan harganya pasti di atas ini kalau 2025 mungkin bisa satu dolar di maybe ya karena memang cryptocurrency beda dengan yang dulu ya kalau seperti dogecoin yang baru naikkan kali-kali ini jadi menurut saya Shiba Inu itu akan mempunyai komunitas yang besar dan kenaikannya setiap bulan Mungkin bisa menjadi di atas dua juta persen seperti ini ya dan secara teori memang bisa untuk S1 dollar pada akhir 2001 ya ya minimal 2022 lah kita bisa $1 minimal 0,01 dollar lah ya itu good news banget lah semoga ada good news-good news untuk Shiba dan masifnya komunitas Shiba listing di beberapa exchange dan ada si bushop yang akan dilauncingnya ini bisa meningkatkan harganya sisi bahan-banyakan kita lihat di trading view teman-teman kalau di trading view tuh anu temen-temen dia masih sideways di area ini aja temen-temen ya dia masih sideways di area ini dan ya memang dia harus sideways dulu gitu nothing spesial memang di sini ya kalian kuat-kuat-kuat-kuat-kuat aja teman-teman ya nggak usah khususnya naik karena memang dia belum mencapai parabolik juga di sini ya Oke kalau kita buat parabolik dia belum parabolik loh dia masih sini ketika dia memang bisa naik ya dia baru parabolik dan tebus ini dia bisa naik ke sini kita tunggu aja sampai dia memang benar-benar parabolik kuncinya disitu untuk Shiba Inu secara teknikal ya kita tunggu aja pam pam dan good news berikutnya nanti Shiba Inu semoga dia listing di Robin Hood ya dan make di pembayarannya bisa di asisi juga untuk next dan isi ini bisa menjadi parabolik Oke sekian untuk Shiba Inu keep hold aja Shiba Inu keep investing pastikan kalian hold sabar karena investor jangka panjang akan menghasilkan gini iku Terima kasih.